Kisah pilu Alice Norin difonis kanker sarkoma, terpaksa menopau sedini. Jarang tampil di layar kaca, Alice Norin terkini membagikan kabar kurang mengenakan tentang kesehatannya. Dalam unggahannya terbaru di Instagram, Alice Norin membagikan kondisi kesehatannya terkini. Wanita kelahiran 1987 ini mengaku dirinya mengidap kanker sarkoma. Beberapa bulan belakangan ini, Alice Norin melakukan serangkaian pemeriksaan ke dokter. Menurut pemaparan dokter, Alice Norin harus melakukan operasi dengan cara mitlin laparotomi. Dengan begitu rahim Alice Norin harus diangkat dan tidak akan bisa memiliki anak lagi. Tentunya mengetahui kabar tersebut membuat wanita berdarah Norwegia ini sedih, begitu pun sang suami. Adapun penyakit yang dideritanya ini bermula pada Agustus tahun 2023, awalnya ia merasakan nyeri. Kemudian tanggal 16 Desember tahun 2023 tersebut, Alice Norin kembali merasakan nyeri yang lebih parah hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan operasi tersebut. Postingan tersebut pun langsung dibanjiri dukungan dari warganet hingga rekan artis. Beberapa artis yang memberikan semangat kepadanya di antaranya Luna Maya, Titi Kamal, Usi Pratama, Siren Sungkar, dan masih banyak lagi. Berksarkan penelusuran tribun sumsel.com, sarkoma adalah jenis kanker yang berasal dari jaringan ikat tubuh. Kanker ini merupakan jaringan ikat meliputi tulang, otot, lemak, pembulu darah, saraf, dan sebagainya. Kanker ini dapat muncul di berbagai bagian tubuh, termasuk tulang, jaringan lunak, dan organ dalam. Ada lebih dari 100 jenis sarkoma yang berbeda, dan gejalanya dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis tumor. Terima kasih telah menonton!